salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari yang berbahagia ini izinkan untuk Brunul menjawab pertanyaan ini Pak Pendi mau tanya kalau telat kastrasi apa solusinya balas pakai vidi ini tak jawab ya Mas jadi kastrasi merupakan pemotongan bunga jantan dan bunga betina dengan menggunakan aturan tertentu dengan tujuan dah akhir nantinya adalah supaya panen perdana memiliki berjanjang rata-rata di atas tiga kilo ini yang harus kita ingat di atas tiga kilo jadi ketika kita melakukan kastrasi bukan harus di kastrasi artinya bahwa kalau memang memungkinkan ya maka kastrasi tapi kalau memang sudah besar misalnya sudah 20 bulan perkiraan janjang rata-ratanya sudah di atas tiga kilogram yang enggak usah kastrasi Mas kalau saran saya enggak usah kastrasi kastrasi sendiri memang bagaimana ketika bunga keluar dari tanaman kelapa sawit pada pertamanya yaitu dari 8 bulan sampai 11 bulan dia keluar bunga jantan atau bunga betina maka kita habisi sampai dengan usia 15 bulan mau pedula apa jantan betina semuanya kita habisi di 16 bulan sampai 20 bulan maka yang betina kita habisi yang lagu yang jantan kita tinggal yang nanti semoga mekar semoga pemupukan kita bagus maka yang jantan akan menarik seraga LSD pius dengan aroma yang menyengat dari bunga jantan tanaman kelapa sawit kemudian di usia 21 bulan ke atas maka kita udah biarkan untuk kepanin perdana nah sebab namanya studi per studi kasus dari sahabat-sahabat tebronol dari para petani semuanya kalau kita ngomongin apa ya kalau kita ngomongin kastrasi yang terlambat maka tergantung dari perawatannya tidak semua tanaman kelapa sawit yang dikasih yang tidak dikastrasi tidak memiliki berat janjang rata-rata yang besar juga tidak selama pemupukannya besar ya dia akan besar akan besar namun dengan kastrasi ini ditujukan supaya serapan unsur hara yang nanti akan diserap tanaman kelapa sawit tidak sia-sia tidak sia-sia karena pada pertama kali keluar mungkin bjr-nya di 0,7 sampai 1 kg yang toh kita buang semuanya kita buang kita buang artinya bahwa kalau di perusahaan tetap dibuang tapi kalau di masyarakat mungkin ada yang ngumpulkan tapi kan harganya tidak seberapa dibandingkan dengan kita buang bunganya sedikit mungkin supaya unsur hara yang terserap ke udara buah bisa kita alokasikan ke dalam penyerawa untuk kebentukan vegetatifnya dari untuk kepelepahnya, daun-daunnya dan pelepahnya, batangnya, akarnya, bonggolnya itu menjadi sangat penting karena kalau misalnya di 20 bulan buahnya sudah gede-gede kastrasi lah dulunya bagus, enggak lah takutnya justru begitu di kastrasi ada beberapa contoh malah dompetnya malah agak telat sehingga ini akan menjadikan faktor pengurang di dalam panen perdana kita panen perdana kita memang kita berharap sih 3 kg 3 kg merupakan sebuah angka yang BEP ya seimbang ketika kita pabrik mengolah tanden buah kelapa sawit seiring dengan harga yang ditetapkan diskon yang minimal 3 kg jadi biar seimbang antara minyak di bawah 3 kg sebenarnya tidak diolah di pabrik karena angkanya, angka yang diproduksi akan banyak lebih banyak ke air daripada keminyaknya sehingga benang merah yang ingin saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini apakah telat kastrasi itu wajib di kastrasi maka perhatikan berat jenjang rata-ratanya berapa kalau misalnya perawatannya bagus, pupuknya bagus dan dia memang sudah besar kalau saran saya sih tidak usah di kastrasi apalagi pemupukannya memang wow ya jadi bonggolnya gede semuanya tadi tidak harus di kastrasi namun kalau misalnya masih semuanya menanam kelapa sawit dan kita masih berumur misalnya di bawah 1 tahun maka kastrasi akan jauh lebih baik untuk dilakukan supaya besar bonggolnya itu sempurna batangnya sempurna karena lokasi unsur haria yang ada itu adalah digunakan untuk vegetatif tanaman bonggolnya biasanya gede-gede ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat apa ini supaya bonggolnya gede-gede bagaimana sih bonggol yang besar pada tanaman kelapa sawit akan memberikan dampak bahwa sebaran akarnya, akar serabutnya itu akan semakin luas semakin banyak dan semakin luas sehingga ada bonggol yang besar serapan unsur hara dan airnya akan relatif lebih banyak dibandingkan dia bonggol yang relatif kecil bonggol yang besar ini adalah unsur kalium dan magnesium ini adalah dominasi utama hal ini selaras ketika kita sahabat-sahabat semuanya di pembibitan mungkin akan bertanya-tanya kenapa di pembibitan cenderung kita menggunakan kalium misalnya di rekomendasi bebet pre-nursery itu kok ada KCL-nya ya Pak Wendy padahal kan belum ke bunga dan buah kemudian di TBD apa namanya menursery kita juga menggunakan 12-12-7 yang kadar kaliumnya juga besar karena bahwa kalium yang besar pada bibit itu akan memberikan dampak terhadap bonggol yang besar sehingga dengan adanya pemberian kalium yang cukup bonggolnya akan membesar ditambah lagi dengan berinteraksi dengan pospor pospor adalah way of life artinya bahwa unsur hara yang sangat penting bagi tanaman kelapa sawit yang nanti akan menjadi sebuah energi energi untuk menyerap tenaga untuk menyerap unsur hara dan air sehingga dengan adanya pembesaran bonggol dan serapan unsur hara yang bagus energi untuk transportasi unsur hara dan air di dalam pembuluhnya itu relatif akan membesarkan bonggolnya sehingga ini yang sering terjadi adalah bahwa pemberian pospor walaupun pospor itu adalah memiliki apa namanya memiliki jumlah yang paling sedikit diantara kalium, nitrogen, magnesium, dan pospor paling sedikit tapi ini sangat penting karena dia adalah bagian dari energi penyerapan di dalam pembuluh kita sehingga mau penggunaan TSP ya monggo SP36 ya monggo mau rok pospat juga monggo maka perhatikan pemberiannya digambut ataupun dini jadi kita gak malah jauh dari kastrasi kemudian di dalam kastrasi yang paling penting adalah yang kemarin kita vlogkan yaitu ini jadi sahabat-sahabat The Brondol penonton TikTok kalau pengen lengkap lagi sebenarnya silahkan ke Youtube The Brondol penjelasannya sebenarnya sudah lengkap kemudian kalau kita ngomongin apa namanya kastrasi hati-hati kastrasi yang salah akan menyebabkan tanaman terluka salah satu penyebabnya adalah ketika kita melakukan kastrasi di tanaman kecil dodosnya terlalu gede sehingga tanaman yang kena alat kastrasi justru malah akan menjadi akan memperbaiki diri dulu sebelum dia membesarkan secara vegetatif ataupun generatifnya merecoverin dulu sehingga jangan sampai kita melakukan kastrasi justru malah melukai sehingga sekarang pada hari ini ya banyak juga yang berseliwaran apa namanya dompet dari bapak yang kita kastrasi cenderung kita hanya menggunakan apa namanya seperti ini tarik-gegrek ataupun didorong pakai bambu akan jauh lebih baik tapi ini pentingnya kastrasi yang tidak telat tapi kalau kastrasi kastrasi yang terbaik itu adalah dilakukan per satu satu bulan sekali satu bulan biarkan bulan besok kita kastrasi lagi karena kalau seandainya ini sahabat The Brundle semuanya kalau seandainya apa namanya kastrasi dibiarkan besar ya gimana mau nyongketnya kalau dia sudah jadi bunga dan kastrasi yang yang menjadi catatan kastrasi adalah jangan percaya dompet dompet itu bohong termasuk dompet kita itu juga bohong bisa jadi bahwa dompet yang melenuk yang kayak bunga dompet yang seperti ini melenuk belum tentu isinya jantan atau isinya betina itu sehingga ketika di 16 bulan setelah penanaman di lapangan yang nanti kita mencoba merencanakan bunga jantannya itu akan di apa namanya ditinggalkan untuk bisa menggait ataupun merangsang datangnya serangga penyakit kelesdipius kamerunikus kita pastikan dulu jadi kalau di usia 5 di pertama kali keluar bunga sampai 15 bulan itu kita gak peduli dompetnya kayak apapun kita sikat tapi kalau seandainya dia sudah 16 bulan pastikan dia meletek dulu dan nanti akan kelihatan bunganya apakah dia jantan atau betina betina gas buang tapi kalau dia jantan kita pelihara dan apa namanya di dalam kastrasi ini sangat penting kalau memang kita mau fokus terhadap vegetatif akan jauh lebih bagus untuk pertemuan nantinya dan apa ya kita bisa dipanen perdana kita semoga bisa sampai 26 bulan sampai 38 bulan bisa tembus sampai 15 ton per hektare per tahunnya bahkan lebih daripada itu semoga bermanfaat bagi sahabat dan saya secara pribadi terima kasih dan salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati